Mulai dari Toto, Perjabaro, Pernikahan, semua itu sakral. Jadi ada sedikit kemiripan budaya Jawanya dengan budaya Bataknya. Itu dari budaya Mosak Hoda-Hoda. Terima kasih. Selamat datang di Kota Malang Lai. Terima kasih kedatangannya. Ini kita mau tanya pada lain tentang berbagai tradisi-tradisi Batak. Apa saja yang kera-kera tradisi-tradisi Batak. Yang mulai yang sakral, mulai yang sakral. Terkait dengan pengujaan ya. Teratuh dari yang teribat di bulan. Yang bersebut persaudara itu apa saja tradis-tradisinya. Kita terangkan dulu. Apa itu tradisi? Tradisi merupakan sebuah kebiasaan yang disepakati oleh orang lain. Banyak tradisi-tradisi Batak. Umumnya semua itu sakral. Semua berbagai sakral. Sakral, 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 sakral. Mulai dari Toto, Pajabaro, Ada di Pajabaro. Ada di Pajabaro. Bernikahan. Semua itu sakral. Sakral. Jadi ada sedikit kemiripan Budaya Jawanya dengan budaya Batak. Itu dari budaya mosak hoda-hoda. Apa itu mosak hoda-hoda? Gak beda dengan jalanan kuda lalu. Dia pakai kuda juga. Dia pakai kuda juga. Jangan terlalu lahir ya. Di dalam kandungan saja. Adatnya sudah ada di sini. Sama dengan jawa ada. Ada tawanan, 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 tawanan. Dengan bahasa Membusuri. Dengan niat Lahir batin anak yang dalam kandungan. Musuh artinya kenyang. Kenyang. Membusuri. Setelah lahir. Setelah lahir. Nanti pihak. Bertua. Dari keluarga perempuan ya. Itu datang lagi. Pasahat. Namanya pasahat air nitik. Dengan harapan doa. Air susu ibunya itu beras. Supaya makannya sehat. Dan sekalian pasahat ulus. Ulus holo. Itulah ulus pertama yang diterima oleh rakyat batak. Setelah lahir. Yang menyampaikan itu siapa? Tulangnya. Saudara laki-laki dari ibu yang lahirkan. Dari yang lahirkan. Tulangnya. Atau obunya. Dari ulang-ulang. Dan tulangnya yang menyampaikan. Ulus tadi. Nantipun dia ninggal. Tulangnya laki yang menyampaikan ulus satu. Ulus satu itu. Berlaku untuk. Yang masih. Punya anak. Atau. Atau. Dia masih anak-anak. Atau remaja. Dewasa. Kalau dia sudah. Punya anak. Punya putri. Menikah semua. Bukan ulus satu lagi. Ulus dua-dua. Jadi ulus ini berbeda-beda. Enggak semua. Banyak sekali jenis yang ulus. Inilah ya. Kemarin itu kan sempat viral. Apa namanya. Ulus yang dijadikan. Apa namanya. Taplak meja. Dijadikan. Apa namanya. Tempat. Abu Lopo. Itu kan semua. Kemarin sempat viral. Sebenarnya bagaimana ini. Tentang ulus itu lain. Soalnya kita sendiri. Walaupun bukan orang Barta. Sain orang Jawa. Rasanya ikut. Prihatin ya. Karena. Kalau saya kita. Dengan-dengan ulus kan. Sesuatu yang sakral. Sesuatu yang terkait dengan adat dan tradisi. Eh. Tahu-tahu kok. Dibuat mainan. Seperti. Jadi taplak meja. Jadi. Apa tempat Abu Lopo. Itu gimana itu lagi. Urusan-urusan manusia yang dangkal dikiranya. Tidak akan membuat demikian. Apalagi. Maaf-maaf. Ya. Yang sudah terpengarai oleh sekte agama. Agama-agama kristian karsimatik. Ini tidak berlaku. Bahkan mereka bakar. Katanya ini pemberhala. Yang pemberhala gitu ya. Sedikit saya tekankan. Baik agama apapun dia. Kalau bentuk ini. Jangan bentuk keberhala. Lalu namanya Nabi Ibrahim. Atau pendampi Abraham. Memberikan sesajat untuk siapa. Pernahkah ketemu dengan Bupan? Benar tidak. Jadi. Laya sendiri juga tidak begitu setuju ya. Tidak terima. Kalau ulus itu dipakai untuk taplak meja. Terus untuk aku rokok. Rasanya kok seperti. Kurang menghormati lelur gitu ya. Makanya saya bilang ini. Ini pun sakral. Ya. Kalau yang benarnya. Hituman-hituman ini punya arti masing-masing. Dari serat-seratnya hituman masing. Makanya ulus yang ini. Untuk usia yang seperti ini. Ulus yang ini. Untuk yang seperti ini. Ulus yang ini. Untuk golongan raja. Ulus sendiri. Untuk golongan. Obung-obung. Semua beda. Semua beda-beda ya lainnya. Iya. Warbiasa ini. Ternyata. Ulus itu bermacam-macam. Tradisi Batak bermacam-macam. Tadi Jitlay sebutkan. Bahasanya. Tradisi Batak itu semuanya sakral. Sakral kan? Ada enggak tradisi Batak yang bersifat untuk hidupan. Atau. 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 Sakral. Tapi memang ada yang. Apa namanya. Bersifat. Sakral itu dalam artian. Suatu duniaan dan hidupan. Ada juga dalam artian. Sakral saya meliburan. Sebagai contoh. Bapaknya. Apa namanya. Kalau orang Jawa itu seperti Cipang Piton. Orang melahirkan. Ini kan ya. Sakral. Tapi saya meliburan. Karena ketika orang mendapatkan keturunan itu kan merasa senang. Merasa gembira. Itu tradisi Batak berkembangan jadulah. Kalau saya bilang ya. Maaf. Semua tradisi Batak itu sakral. Sakral. Karena tetap dihubungkan dengan optimus. Jadi enggak boleh. Semua sakral. Bahkan ini sedihnya orang Batak. Sedihnya orang Batak. Karena di Tanah Batak itu tidak ada. Jenis mainan anak-anak. Enggak ada sejajar mainan anak-anak. Apapun satupun jenis mainan anak-anak itu tidak ada. Walaupun sekarang ada itu minjem. Pengaruh dari budaya-budaya. Karena kalau di Jawa itu ada. Tradisi mainan. Patung kelele. Tradisi mainan. Sambet elang. Itu kan juga namanya tradisi. Walaupun memang ada juga tradisi yang sakral. Yang tidak boleh untuk permainan. Ada. Di Batak tidak ada. Tidak ada. Batak tidak punya mainan tersendiri. Itu kalau bicara tentang kelahiran tidak ada sendiri. Tidak ada mainan anak-anak. Kalau ngomongin tradisi tentang keluarga meninggal. Keluarga meninggal ini ada beberapa tingkatan. Pertama matanya pesi-pesi. Itu masih anak-anak. Jadi suatu dia di baringkan. Tangan hanya begini. Tidak ada. Ya berani yang beli. Tangan nya harus seperti ini ya. Kalau dia sudah punya anak Sudah ada yang menikah Tapi masih ada yang belum menikah Tangannya ada yang paling tinggi Kalau anaknya semua sudah menikah Tangannya sudah boleh lompang Jadi ada mati poso-poso Yang begini tadi Ada mati makar Dia sudah menikah Tapi tidak punya anak Dia sudah punya anak Tapi anaknya belum ada yang menikah Bahkan ada yang mati dalam Tanggol tangan Ada yang sudah menikah Tapi ada yang belum menikah lagi Anaknya namanya Sarima Tua Dalam kematiannya Anaknya semua sudah menikah Tetapi belum punya cucu Belum lengkap semua anaknya punya cucu Dan cucu dari anaknya semua Itu namanya Sarima Tua Ada yang meninggal Anak semua sudah menikah Sudah punya cucu Tapi ada anaknya Yang meninggal dari dia Itu namanya Sarima Tua 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 Jadi ada upacaranya tersebut Wah beda-beda Jadi kalau maulibung itu Ada istilah di Tanah Batak Woli-woli di utam Jadi apapun budaya-budaya ada yang sudah diterima Itu harus kita lemparkan lain sama orang Nah inilah Kemarin waktu kita ke Sumatra Itu kan kita lihat ada Kumpulan yang dijadikan satu Itu namanya Tambak Tambak Itu satu penurunan Contoh nanti saya meninggal Terus dibuatkan seperti itu Atau tadi anak-anak saya Belum punya biaya Saya mempunyai biaya Sesudah cucu-cucu Yang itu berhasil Wah mungkin kita masih ada di bawah Ayo kita naikkan ke atas Ini dengan ritual-ritual tertentu Dengan gondang Dengan segala Buku-buku ritualnya Menaikkan ke atas Nanti anak-anak saya pun boleh masuk ke dalam Yang sudah Yang sudah berkendam Yang sudah berkendam Masa Allah Tapi di zaman sekarang ini Banyak penyimpangan Yang sari-masu pun sudah bisa masuk Kemarin Ketika kita bicara tentang Figuran Ada orang sari-sari Kalau orang Islam Bila makam Kalau si Batak itu namanya apa? Di Nampol Di Nampol Itu Pinampol Itu yang masih di tanah Kalau dia yang sudah naik ke Itu namanya Batu Nampil Atau Tambak Kemarin itu ketika Di Jolosan Itu kan Kita waktu itu Ke kukurannya Orang tuanya Si Lai Maruli Korba Maruli Korba Maruli Korba Ke kukurannya Sisi Nampanggeraja Sisi Nampanggeraja Itu kan ada sedikit perbedaan Kalau kukuran Sisi Nampanggeraja Bukan di belakang itu Bukan di belakang itu Tapi itu kok ada di situ Ada kukurannya lah itu Itu hanya wakam Peringat Oh penting lah Satu Jadi kukuran Kalau kukuran itu di belakangnya Di belakangnya Contoh kan Kayak Sisi Nampanggeraja Sekulanya yang Cuman Pala Yang kita foto bareng Itu hanya yang peringatan Kukuran Jadi kalau di belakang tadi Ada Di belakang ada Cuman kita gak ke belakang Iya Ketika bicara tradisi Kita kemarin Pernah bareng-bareng Naik ke uluan darat Kena naik ke pusuk bumi Nah ketika Apa namanya Melakukan ritual Jumlah batak Ini kan termasuk tradisi Itu Kemarin saya lihat Pake suruh put Pake apa namanya Kapur siri Nah itu apa saja lagi Tradisinya Umumnya Budaya batak itu simple Juru purut Daun siri Itu sudah cukup Tetapi belakangan ini Dibesan-besarkan Wah dulu Pungku cukanya Masih Tambah ini Wah dulu Pungku cukanya Itak bubur Tambah ini Ya Dulu Pungku cukanya Nani Punggungan Tambah ini Jadi yang sesimpel Jadi yang sesimpel mungkin Juru purut Dengan Sekapus siri tadi Dengan bekaran Kemudian cukup Jadi Untuk doa kepada Sang Hukum Hukum Muda Jadi Nabulun Pun Hukum Dengan seleng Baru Nah Inilah Ketika kita Ke Uluan Darat Sama Ke Busuk Ini Bentuk Petil Lasang Seperti Berbeda Juga Padahal Yang ada Di Turuan Darat Ini Sama Dipusuk Sama Putra Raja Bata Kenapa Harus Berbeda Seperti Begini Kenapa Harus Berbeda Dari Dulu Dari Dulu Keturunan Kita Sudah Ada Sejum Bagi Baik Sira Seribu Rajanya Sama Limung Bulan Asagala Raja Ini Mengambil Tempat Masing-masing Di Jelas Ayahnya Mantis Sama Seperti Yang Di Uluan Darat Yang Dikenal Dengan Tempat Nya Amamburu Duduk Surah Bundang Yang Terpat Yang Paling Rame Kanti Kusuk Kuit Ya Ada Di Batu Bersant 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 Banyak Juri Nanti Cik Uluan Jada Cuman Satu Itu Yang Di Bawah Rapsal Bos Yang Kita Datingkan Yang Yang Paling Atas Langsung Ke Sopo kita kemarin gak geliang Sopo itu apa artinya Sopo itu rumah tapi kalau Sopo itu berarti tersendiri rumah bisa ada Sopo ini Sopo ini kalau itu tadi kan yang dikusepuin sama di Uluan Dari sama-sama putra dari Raja Bata kalau Raja Bataknya sendiri gimana sampai sekarang orang Batak makin kalau Raja Utri itu cucunya Raja Batak ya cucunya Raja Batak jadi di puncak itu ada liang ada gua di dalam ada sedikit air dengan perlahirnya dulu Raja Utri dengan fisik yang seperti itu disitulah dia ngorot-ngorot-ngorot dan dengan kekuatan doanya dia merubah wujud bisa menjadi manusia biasa makanya Raja Utri dibilangkan Sipi itu Hali Tokpa Sipi itu Hali Madi dia 7 kali bisa berubah wujud ini berubah wujudnya luar biasa ini para pemirsa Rakyat Prasodjo TV Channel dikati kita menggunakan berbagai tradisi-tradisi Batak tradisi Batak yang paling terkenal ini tortor belum dijelaskan bagaimana tradisi tortor yang lain tortor itu ada beberapa bagian tortor tortor penyebahan kepadah telur pun ada nah gerakannya semua hampir sama aturannya ada kita menggerakan tortor tidak boleh di atas telinga kalau sudah di atas telinga berarti kita rajanya siap dikantang oleh siap berkelahi siap dikantang siap di atas telinga contoh kalau sempat begini kita buat begini ini sudah siap menerima lawan sudah siap menerima lawan atau gerakan tangan di bawah pinggang kalau sudah di bawah pinggang sudah siap menerima lawan pencahnya sudah siap siapapun yang menerima lawan sudah siap nah jadi kalau tortor itu sini ini pertama menyembah kemudian meminta terus gue buka nah boleh di atas telinga tidak boleh sudah siap sudah siap kita bertarung terus di bawah pinggang tidak boleh sudah siap bertarung siapapun yang tiba-tiba menyerang itu tidak ada kecelakaan lagi cuman sekarang ini ini cuma ini sekarang ini semua sudah pada sembron wahoo sudah sembron kenapa kemungkinan pengajaran-pengajaran ini sudah sembron ya semua terdegradasi ternyata kehancuran terdegradasi di budaya Nusantara tidak hanya di Jawa di Batak pun juga mengalami yang sama ya biar semuanya memperhatinkan ini sampai banyak terhasil dalam Batak yang kehilangan Bataknya ya ini tadi soal tortor itu soal gundang ya Batak bilang gundang orang Jawa orang Jawa bilang tendang ini gimana soal tradisi gundang kalau gundang di Utana Batak itu ada 7 itu gundang 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 tidak jauh beda gundang apalagi kalau gundang ngomong kosong karena tidak dimulai dengan contoh gundang Bangalowalu itu itu pukulannya hampir sama betul dengan pukulan tarian dimensiwa hubungannya apa ya ini lah ketika bicara tradisi kita sudah bicara tentang tradisi selama ini saya ketemu dengan beberapa orang saya pernah mencoba mempelajari namanya itu perpahalaan 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 tidak jauh-jauh hadiah, anggara, suma, buah sepatu ini itu hari hari baiknya ada, hari buruknya ada, perlakaannya ada kapan kita harus bergerak, kapan kita harus diam kalau perang kapan kita harus maju, arah mana kita bertempur semua ada mirip sekali jengat balik rumah jawa iya setiap tahun minta kiriman kalender dari kita ya teman-teman juga udah banyak yang mulai mempelajari baik yang dari batak tolong karena kan disana ada juga kalender batak seperti kita kemarin ada kalender Bali kita punya kesama-kesamaannya apa sarannya dari semenang merahnya karena tiap tahun itu kalau saya kalau gak salah ya itu layarnya tonang itu paling gak 40 yang sempelar kemarin si laye alianto silaban juga minta juga 40 yang sempelar saya pikir ini orang batak senang sekali jenis kalender jawa buatan kita per tahun paling tidak 80 yang sempelar ini karena memang garis merahnya ada pak di luar biasa luar biasa memang jawa dengan batak itu bersaudara itu kalau mau buat baca dong buat jawa kalau mau kupu jawa jawa kan gitu memang kalau kita lihat dari apa perkembangan sejarah kemerdekaan negara kita hidup Indonesia ini kalau kita cermati batak ini sebenarnya kan bukanlah cukup besar sebenarnya kalau dibandingkan jawa kan jauh jauh beda jauh beda jawa memang besar karena dari statistik aja jawa ini saat ini kurang lebih sekitar 60% dari BNI besar sekali batak ini tidak terlalu besar tapi hebatnya batak satu-satunya tidak satu-satunya tidak Sumatera Utara itu dari berbagai suku tidak hanya batak aja ya bahkan ada pelayunya tapi yang saya hira barangkali para pemirsa Rakyat Prasoso TV Channel juga barangkali selamanya tidak begitu mencermat walaupun batak ini bukan cukup besar tapi mulai kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang orang batak begitu mewarnai negara kita iya mulai era kemerdekaan ada jenderal lubangkobing yang orang-orang dekatnya Bungkarno iya terus jaman Simbolon bapak Simbolon terus matematik Simbolon iya terus ini Soeharto juga orang batak juga mas batuk warna ini karya apa terus ini Pak Jokowi ini pun ini juga ada Opung Luhut Panjaitan Panjaitan ini luar biasa ya jadi batak ini suku tidak terlalu besar kalau suku kecil aku begitu mewarnai Indonesia dan selalu bersatu dengan jenderal dasarnya karena batak itu manusia-manusia pemikir ya ya manusia pemikir kedua manusia-manusia ahli saat ini berat kenapa ahli saat ini berat lokasinya sendiri mengajari dia mengajari dia danau gunung danau gunung kalau tempat itu kata-kata rambut danau gunung di dalam sejarah tadi kita cermati batak dengan jaman selalu saling terus-menerus dalam berbagai generasi ya kita menjadi ingat barangkali ini memang ilang sejarah saya pernah membaca sebuah catatan sejarah pada masa itu tadi kita bersebut ya bagaimana masa dan masa raya dengan Panjaitan Maesha Arema terus akhirnya Sina Mangunerja menunjuk pada masa Majapai juga begitu kalau masa itu bukan Sina Mangunerja karena sastra kita belum kenal vokal O anacaraka anacaraka tapi setelah masuknya sastra Arab baru kita mengenal vokal O jadi dulu ya Sarabaya Sarabaya Surabaya Singa Mangunerja bukan Singa Mangunerja Aditya ini pada masa Majapai pernah baca ini Mahapati ini kan gajah pateh pateh jeruk kalau menteri dalam negeri ini keburi pateh jawi atau menteri luar negeri ini Aditya Warman akhirnya Aditya Warman menjadi suku batak suku melayu dari aditya Warman apa karena itu sehingga dari sejarah memang orang batak dan orang jawa itu selalu hukum selalu rumput selalu solid nah sehingga itu itu menurut analisa lay bagaimana kalau analisi saya sendiri tadi Bapak bilang bagi keburi 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 itu menteri dalam negeri kalau maha patehnya maha penterinya percana menterinya itu keburi simpel aja kita berapur anda kena politik keburi pada bukunya kita satu siapa yang kemana siapa yang dari mana itu nanti pada saat pecahnya anak rata atau yang mengisahkan pulau Sumatera dan pulau Jawa kita kan seenaknya hanya sedangkan bahasa batak tadi ada yang menyimpulkan itu batak batako penunggang budak ya si pransis memang harajaku berkenaan penunggang budak waktu pransis jadi diberitakan udah meninggal tapi ternyata masih hidup ini saya pernah baca itu ceritanya luar biasa itu ada yang masih ditambahkan lagi atau sudah cukup ini yang soal tradisi batak tradisi batak ya yang perlu saya harapkan di tradisi batak ini saya agak keras sedikit menolong ini darah saya tersimpan darah bapak saya darah opung saya jadi gak perlu saya hianati opung saya bapak saya nenek moyang saya karena hanya ajaran agama ini kalau saya sampai begitu artinya sampah sampah budaya kalau saya gak bisa menyadarinya dan merubahnya kembali kepada kataan budaya saya berarti saya lebih parah dari sampah sedangkan sampah maaf untuk semuanya terima kasih 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 terima kasih